Pada saat ini, di ruangan Sunyi di puncak Yan Huang, Xia Ping sedang menginventarisasi sejumlah besar harta yang diperolehnya dari Ma Guo Wei, Ma Seng Ping, dan Ma Ming Hao. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka memang kultifator alam transendensi. Jumlah harta yang mereka miliki tidak terhitung banyaknya. Nilai harta karunnya saja sudah lebih dari 30 miliar dolar semesta. Adapun beberapa bahan langka, pil tiada taraf, dan harta karun yang kuat, harta karun ini tidak dapat dijelaskan dengan uang sama sekali. Mereka hanya bisa diperoleh dengan cara barter. Tidak buruk, sepertinya ketiga tetua sekte kosmik ini sangat kaya. Mereka sebenarnya memperoleh begitu banyak ramuan roh. Sapi hijau juga menginventarisasi harta karun itu dan sangat bersemangat. Rumput duri es, bunga pesona bertuah, rumput layu musim panas, rumput notwit, rumput gagak utara, dan sebagainya. Ini semua adalah ramuan roh yang agak langka. Mutiara sungai gunung belum memilikinya, jadi mereka bisa menutupi kekurangannya. Ada juga beberapa ramuan roh tambahan untuk menyempurnakan pil panjang umur. Ini sungguh hebat. Dia menduga mungkin tetua ketiga klanma juga berencana untuk menyempurnakan pil panjang umur, jadi dia menyiapkan beberapa pil yang berhubungan dengan pil panjang umur. Kalau tidak, itu bukan suatu kebetulan. Mereka juga memiliki banyak bahan langka. Mata korin juga berbinar. Sutra seribu kaki, pasir zamrut, batu bintang tiga, tembaga api lele merah, kristal ungu bunga gelap, dan bijih langka lainnya. Ini semua adalah harta langka di alam semesta. Uang mungkin tidak bisa membelinya. Dengan bahan-bahan ini, saya yakin kita dapat mempercepat perbaikan Multitude Star dan mengembalikannya ke kondisi puncaknya. Dia sangat emosional. Dia awalnya berpikir bahwa dibutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun untuk memperbaiki Multitude Star, tetapi hanya dalam beberapa tahun, kecepatan perbaikan Multitude Star melebihi imajinasinya. Bagaimanapun, Siaping telah memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan beberapa di antaranya digunakan olehnya untuk memperbaiki pesawat ruang angkasa. Diakini bahwa ketika Siaping menjadi lebih kuat dan memperoleh lebih banyak harta, Multitude Star mungkin sekali lagi dapat menampilkan kekuatan pesawat ruang angkasa tingkat suci dan mendominasi alam semesta. Ambil semuanya. Siaping sangat murah hati dan tidak pelit sama sekali. Ini karena harta karun tersebut tidak terlalu berguna untuk meningkatkan budidayanya. Dengan kekayaannya saat ini, harta transendensi tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Pihak lain benar-benar miskin. Tentu saja, tidak semua harta karun tidak berguna. Senjata roh yang tak tertandingi ini, diagram surgawi kuiniu, sangat berguna baginya. Dengan mengamati aspek kuiox, harta ajaib ini dapat memadatkan kekuatan guntur dan meledak dengan susunan guntur yang menakutkan. Jika bisa ditingkatkan ke kondisi puncaknya, kekuatan semacam itu akan sangat menakutkan. Dengan bantuan harta ajaib ini dan Chaos Thunder Art, dia mampu memahami banyak misteri mendalam guntur dan kilat, yang sangat bermanfaat bagi budidaya guntur dan kilatnya. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa garis keturunan Infernal Golden Crow di tubuhnya telah meningkat menjadi lebih dari 9 juta sel, dan itu tidak jauh dari 10 juta sel. Begitu jumlah sel neraka gagak emas mencapai 10 juta, kesengsaraan surgawi yang mengerikan tidak bisa dihindari. Satu minggu kemudian, Siaping terbangun dari budidaya pintunya yang tertutup. Setelah periode kultivasi ini, dia merasakan kekuatan sihirnya meningkat sebagian. Sembilan roh primordial di tubuhnya semuanya menyerap energi ruang dimensional. Itu seperti pusaran energi, menyebabkan budidayanya meningkat pesat. Kecepatan kultivasi orang lain tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Dia menjadi lebih kuat setiap detiknya. Jika dia terus berkultivasi selama beberapa tahun lagi, dia akan mampu mencapai puncak alam kebenaran yang kembali tanpa banyak kesulitan. Namun, dia tidak memilih untuk terus berkultivasi. Bagaimanapun, tanah rahasia yang mengakses surga akan segera dibuka. Guru tampaknya masih dalam budidaya pintu tertutup. Siaping awalnya ingin berbicara dengan orang suci laut utara dan memberitahunya tentang keraguannya tentang budidayanya, tetapi tampaknya orang suci laut utara masih dalam budidaya pintu tertutup dan tidak dapat dihubungi. Dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Selama periode waktu ini, Namong Wu, Kiuksue, dan Sumai juga menjadi akrab dengan lingkungan Sekte Langit dan Bumi. Sekarang semua orang di Sekte Langit dan Bumi tahu bahwa mereka adalah pelayan Siaping. Oleh karena itu, tidak ada yang berani memprovokasi mereka di Sekte Langit dan Bumi. Mereka semua menganggapnya sebagai milik eksklusif Siaping. Mereka menjalani kehidupan yang baik, yang jauh lebih baik daripada tinggal di pavilion bulan. Kini mereka bertiga juga sering pergi ke berbagai ruang kuliah Sekte Langit dan Bumi untuk mendengarkan pelajaran dari sesepuh Sekte Langit dan Bumi. Mereka sangat sibuk dan memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan dalam berkultivasi. Tidak perlu banyak bicara tentang Feng He Tang. Mengandalkan hubungannya dengan Siaping, dia telah menjadi sosok setingkat bos di depan banyak murid baru. Banyak murid dan tetua sejati yang harus memberinya perhatian. Bas gelombang-gelombang. Tiba-tiba, token surga tertinggi di tubuhnya bergetar, memecahkan ruang, dan melayang di atas kepalanya, melepaskan gumpalan cahaya kemasan. Tanah rahasia yang mengakses surga akan segera dibuka. Peserta uji coba, mohon bersiap-siap. Segera, suara mekanis datang dari token surga tertinggi, mengguncang ruang di sekitarnya. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, formasi kuno dan rumit muncul dari token, menutupi seluruh puncak Yan Huang. Kemudian pintu kosong terbuka, menghubungkan ke kekosongan. Siaping menyipitkan matanya. Dia merasakan bahwa lorong luar angkasa ini mengarah ke dunia pesawat kuno, memancarkan gelombang perang dan niat membunuh, serta gelombang aura iblis yang mengerikan. Secara tidak jelas, seseorang dapat mendengar auman pasukan yang kuat, tangisan hantu dan lolongan serigala, serta auman badai dan guntur. Seolah-olah ada medan perang yang mengerikan di dalamnya. Ini adalah tanah rahasia yang mengakses surga. Dikatakan bahwa tanah rahasia ini adalah dunia pesawat yang ditinggalkan oleh seorang sage yang tak terkalahkan. Itu sangat misterius dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Itu menjadi medan perang bagi puluhan ribu ras. Namun dalam perang kuno, iblis dari abis menyerbu. Untuk menghindari kehancuran planet yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, para sage memikat iblis dari abis ke tanah rahasia yang mengakses surga dan bertarung dengan mereka. Langit runtuh dan bumi retak, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan semuanya runtuh. Tentu saja, pada akhirnya, semua iblis dari abis dikuburkan di tanah rahasia yang mengakses surga. Banyak sage juga mati di dalamnya, yang membuat tanah rahasia yang mengakses surga menjadi lebih berbahaya dan rumit, dan juga menghasilkan lebih banyak harta magis, yang membuat banyak praktis singular. Masuk. Siaping berdiri dan memasuki lorong luar angkasa tanpa ragu-ragu. Dengan suara mendesing, pintu tertutup, dan lorong luar angkasa menghilang dengan cepat. Apakah tanah rahasia yang mengakses surga sudah dimulai? Pada saat ini, getaran token surga tertinggi secara alami menarik perhatian banyak tokoh besar Sekte Kiankun. Zusian, pemimpin Sekte, juga membuka matanya, memperlihatkan secercah cahaya. Namun mereka semua tahu bahwa ini adalah fenomena aneh ketika tanah rahasia yang mengakses surga dibuka, jadi mereka tidak membuat keributan. Saudara Mudasia akhirnya pergi ke tanah rahasia yang mengakses surga. Dikatakan bahwa kali ini tanah rahasia yang mengakses surga tidak biasa. Banyak monster tua yang masuk. Akankah saudara Mudasia berada dalam bahaya? Jangan khawatir. Kakak Mudasia adalah orang yang sangat beruntung. Dia tidak akan mati begitu saja. Memang benar, selama dia tidak bertemu dengan sosok perkasa dari alam kesengsaraan guntur, saudara Mudasia tidak akan takut. Saya dapat merasakan bahwa saudara Mudasia mengandung rahasia besar dan memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya. Saya masih berharap saudara Mudasia berhati-hati. Ada banyak ahli asing yang ingin membunuhnya. Bahaya mengintai di mana-mana. 1702. Jagoan. Pada saat ini, sosok siaping melintas, melewati lorong spasial dan sepenuhnya memasuki alam rahasia pencapaian surga. Saat dia masuk, dia langsung merasa bahwa dunia ini tidak biasa. Seluruh dunia sangat kokoh, seolah-olah ada banyak formasi dan pembatasan besar langit dan bumi yang dipasang. Kekuatan biasa bisa melupakan penghancuran sehelai rumput atau pohon pun di dunia ini. Dong. Siaping menginjak tanah dan segera menemui rintangan besar. Dengan suara dentang, seolah-olah logam bertabrakan, dan kawah sepanjang 1 meter muncul di tanah. Jika itu adalah planet biasa, hentakannya ini akan cukup untuk menciptakan kawah sedalam puluhan mil. Menginjak gunung akan menimbulkan puluhan retakan hingga membentuk jurang. Namun, kawah ini hanya berdiameter 1 meter. Kontrasnya terlalu besar. Bang. Siaping sekali lagi meninju batu di dekatnya. Dengan suara kaca, seluruh batu hanya retak terbuka, dan suara benturan logam terdengar saat percikan api berterbangan ke segala arah. Meski dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan gunung. Sekarang, itu hanya bisa menimbulkan retakan. Sungguh tidak terbayangkan. Sungguh bahan yang kokoh. Ada susunan pembatas misterius di dalamnya. Aku khawatir bahkan guru spiritual tahap jin dan biasa pun tidak akan mampu menyebabkan banyak kerusakan pada tempat ini. Siaping menyipitkan matanya. Perasaan ilahinya dapat merasakan bahwa dunia ini diselimuti oleh batasan kuno yang misterius dan tak terduga, dan justru karena adanya batasan inilah dunia ini tidak dapat dihancurkan. Tentu saja, ini bukan hanya karena kekuatan pembatasannya. Masalah dunia ini sendiri juga sangat tirani, dan kekuatan biasa bahkan tidak dapat meninggalkan bekas di dalamnya. Dunia yang sunyi. Siaping melihat sekeliling dan segera melihat bahwa segala sesuatu dalam radius 10 ribu li berada dalam keadaan sunyi. Ada lubang di mana-mana, seperti permukaan bulan. Ada banyak lubang, dan tempat itu sangat terpencil. Tidak ada satu tanaman pun yang tumbuh, dan segala sesuatu dalam radius 10 ribu li menjadi sunyi senyap. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Dia bisa merasakan ada aura tragis di udara di dalam lubang tersebut. Ada keinginan tirani yang samar untuk bertarung yang tercetak di udara. Bisa dibayangkan bahwa telah terjadi pertempuran tragis yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini. Bahkan setelah mereka mati, kemauan dan aura yang mereka pancarkan masih terpatri di udara, dan belum hilang selama ratusan ribu tahun. Tapi di mana tepatnya buah panjang umur itu? Salah satu alasan mengapa Siaping memasuki alam rahasia surgawi adalah untuk menemukan buah panjang umur. Masalahnya adalah tidak banyak orang yang tahu di mana buah panjang umur muncul. Lagi pula, begitu buah panjang umur muncul, buah itu akan segera dikerumuni oleh ahli tertinggi yang tak terhitung jumlahnya, dengan gila-gilaan menyambarnya dan menjarahnya hingga bersih. Oleh karena itu, setiap kali dia memasuki alam rahasia pencapaian surga, dia perlu menemukan tempat di mana buah panjang umur tumbuh. Namun, beberapa ahli tertinggi dapat menemukan tempat tumbuhnya buah panjang umur sesuai dengan karakteristik buah panjang umur, sehingga meningkatkan kemungkinan menemukan buah panjang umur. Siaping, tidak perlu cemas. Corin berkata, selama berita tentang buah panjang umur muncul, pasti akan menyebar seperti api dan semua orang akan mengetahuinya. Pada saat itu, kita secara alami dapat mengikuti tanaman merambat ke melon, dan bahkan memancing di perairan yang bermasalah. Kamu benar. Siaping mengangguk. Dia merasa bahwa pertama-tama dia perlu menemukan pengambil uji coba lain yang telah memasuki alam rahasia pencapaian surga. Hanya dengan bergandengan tangan dengan orang-orang ini barulah dia memiliki harapan untuk mendapatkan berita tentang buah panjang umur. Mungkin tidak semua peserta uji coba ramah, dan mereka bahkan mungkin bermusuhan. Namun, keahlian terbaiknya adalah mengubah musuh menjadi teman. Jika mereka tidak yakin, dia akan menghajar mereka hingga menyerah. Setelah memberi mereka pelajaran, dia yakin mereka bersedia bekerja sama dengannya. Siaping, sepertinya ada fluktuasi mana di depan kita. Ada orang yang berkelahi. Tiba-tiba, Korin merasakan gelombang pertempuran yang kuat 10.000 mil jauhnya, seolah-olah seseorang sedang bertarung. Ayo kita lihat. Mata Siaping berbinar, dia juga merasakan ada riak pertempuran yang datang dari jarak 10.000 mil. Tubuhnya bersinar, berubah menjadi kunpeng dan terbang menuju medan perang. Jagoan. Beberapa menit kemudian, dia melewati banyak gunung dan tiba di sebuah lembah. Boom gelombang-gelombang. Tapi saat Siaping memasuki lembah, barisan besar langsung menyelimutinya, mencakup radius 1.000 mil. Itu seperti cangkang telur, menutup kekosongan tanpa ada titik buta. Forma Siaping mengamuk dutian. Siaping menyipitkan matanya, dia segera tahu bahwa ini adalah arai pembatasan yang kejam. Di kedalaman kehampaan, ada api besar di mana-mana, membentuk jaring yang tak terhindarkan. Di kedalaman jaring yang tak terhindarkan ini, di titik-titik susunan, ada lusinan ahli yang menjaganya, semuanya memancarkan aura tirani, setidaknya di alam kembali sejati. Array semacam ini sangat kuat, menyerap kekuatan api yang berkobar di kehampaan. Begitu meledak, ia akan membakar lima wilayah sejauh seribu mil. Bahkan ahli alam transendensi mungkin akan dibakar hidup-hidup. Dan para ahli ini bukanlah manusia, mereka semua adalah setan. Mereka adalah para elit ras iblis di alam semesta barat, termasuk ras serigala, ras macan tutul, ras harimau, ras kambing, ras buaya, dan sebagainya. Mata mereka berkedip-kedip, menampakkan aura keserakahan, pembantaian, haus darah, kekerasan, dan lain sebagainya. Mereka sangat gila, siap melahap siapapun. Haha, aku tidak menyangka manusia bodoh akan dibodohi. Beberapa elit ras macan tutul tertawa gembira, menatap siaping dengan haus darah. Aku sudah bilang kalau kita berpura-pura tempat ini adalah pertarungan, pasti akan ada orang-orang penasaran yang datang, mencoba mengambil keuntungan dari pertarungan tersebut. Seperti yang diharapkan dari Langbei Jiang, dia memang ahli dalam melihat isi hati orang. Saya rasa mereka bahkan tidak akan tahu bahwa ini adalah jebakan. Ini adalah ras iblis di alam semesta barat yang sedang menyergap di sini, sebuah metode untuk memburu musuh kita. Memasuki alam rahasia mengakses surga untuk mencari harta karun adalah metode yang rendah. Hanya dengan membunuh orang dan merampas harta karun kita dapat memperoleh harta paling banyak. Tidak ada risiko dan banyak manfaat. Jijie, setiap orang yang bisa memasuki alam rahasia pengakses surga pada dasarnya adalah monster, yang berlimpah dengan kekayaan. Membunuh salah satu dari mereka akan memberi kita panen besar, tidak kurang dari sebuah pertemuan kebetulan. Aku tidak percaya ada hal seperti itu. Hal baik menunggu kita di dunia. Keberuntungan kita terlalu bagus. Seperti kata pepatah, jika kita tidak menerima anugerah surga, bagaimana mungkin kita tidak menerima manfaat yang dikirimkan ke rumah kita? Bukankah kita bodoh? Area rahasia yang mengakses surga sebenarnya adalah medan perang pembantaian. Anda dapat memperkuat diri Anda dengan memburu para elit dari puluhan ribu ras. Inilah arti sebenarnya dari uji coba di area rahasia yang mengakses surga, daripada menjelajahi rahasianya. Daerah itu dan mendapatkan harta karun. Sungguh sialnya manusia ini bertemu dengan kita para iblis. Bunuh manusia ini dan rampas semua hartanya. Banyak elit ras iblis tertawa jahat, mata mereka menunjukkan keganasan saat mereka memandang Xiaoping dengan mengejek. Seolah-olah mereka sedang melihat kura-kura di dalam tokles, seekor serangga yang dapat dengan mudah mereka cubit hingga mati. Mereka jelas meraih kemenangan dalam genggaman mereka. Pemimpinnya adalah Tuan Muda Klan Serigala, Lang Bei Jiang. Dia berada di tahap tengah alam transendensi dan tingginya 5 meter. Ada mata vertikal di dahinya yang memancarkan cahaya ilahi yang menakutkan. Sepertinya begitu dia membukanya, dia akan melepaskan kekuatan yang menggemparkan dunia. 1703 Siapa kalian? Beraninya kamu menyergapku di sini? Beraninya kamu? Xiaoping maju selangkah dan menatap para elit ras iblis. Dia berbicara dengan arogan, apakah kamu tahu bahwa aku adalah murid Dark North Saint dari Sekte Kosmos? Jika kamu berani menyinggung perasaanku, kamu akan menderita di masa depan. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera nyahlah. Jangan membuat masalah. Saya marah atau Anda tidak akan tahu seberapa parah konsekuensinya. Dia mengungkapkan identitasnya untuk menakut-nakuti setan. Mendengar kata-kata ini, kelompok elit klan iblis tercengang. Mereka tidak menyangka manusia ini begitu sombong. Dia jelas dikelilingi oleh mereka dan jatuh ke dalam perangkap. Dia disergap dari semua sisi dan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Manusia ini tidak hanya tidak berlutut dan memohon ampun, ia bahkan berani mengancam mereka dengan mengatakan bahwa mereka sangat berani. Sekarang, siapa yang berani? Anda sebaiknya mengenalinya dengan jelas. Manusia bodoh, aku tidak peduli siapa kamu. Begitu kamu jatuh ke tangan kami, kamu akan terjebak antara hidup dan mati. Kamu masih ingin mengancam kami. Lelucon yang luar biasa, apakah kamu pikir hanya kamu yang memiliki sage yang mendukungmu? Klan kami juga memiliki demonik sage. Tahukah kamu tempat apa ini? Ini adalah area rahasia akses surga. Setiap makhluk hidup yang bisa memasuki area rahasia ini memiliki latar belakang yang kuat. Kamu ingin membunuh kami semua. Kamu pasti dibutakan oleh lemak babi. Tahukah kamu apa kamu mampu? Seketika, kelompok elit klan Finn mengutup dan menatap Xiaoping dengan marah. Tunggu, kamu adalah murid Dark North Saint. Mungkinkah kamu adalah Xiaoping dari ras manusia yang mengalahkan tetua alam fase hukum dari sektenya sendiri? Tuan muda klan Serigala, Lang Bejiang, menatap Xiaoping dengan secercah cahaya di matanya. Itu berpengetahuan luas dan memiliki banyak informasi. Selain itu, ia adalah musuh alam semesta timur, jadi ia secara alami mengumpulkan banyak informasi tentang keajaiban manusia, termasuk informasi tentang Xiaoping. Meskipun Xiaoping hanyalah seorang kultifator di alam kebenaran yang kembali, dia masih sangat muda dan mampu menantang mereka yang berada pada tingkat kultifasi yang lebih tinggi. Bakatnya yang luar biasa telah menarik perhatian puluhan ribu ras. Di masa mendatang, dia mungkin akan menjadi manusia suci lainnya. Bagi ras lain, ini merupakan ancaman luar biasa yang tidak dapat ditoleransi. Benar, saya Xiaoping. Saya tidak akan mengubah nama atau nama keluarga saya. Ada apa? Anda takut sekarang karena Anda tahu siapa yang telah Anda sakiti. Jika kamu bersedia menjadi budakku, bukan tidak mungkin bisa meredakan amarahku. Biarkan ras Anda memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Xiaoping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Omong kosong, manusia berengsek. Aku hanya memberimu sedikit wajah dan kamu ingin membuka toko pewarna. Kamu meminta satu mil setelah mengambil satu inci. Anda ingin menganggap saya, Lang Bejiang, sebagai budak. Apakah Anda memiliki kualifikasi? Bagaimana Tuan Muda Ras Serigala, Lang Bejiang, bisa menanggung penghinaan seperti itu? Ia langsung menjadi murka dan berkata dengan ekspresi garang, Tahukah kamu bahwa kamu sekarang termasuk dalam daftar ras utama yang harus dibunuh di alam semesta barat? Selama kami membunuhmu, kami akan segera mendapatkan hadiah besar dari para ras utama di alam semesta barat. Demon Sages ini adalah pertemuan yang sangat kebetulan. Kamu masih berani tampil berani di hadapanku, Lang Bejiang. Bukankah ini sama dengan domba yang masuk ke sarang harimau? Anda benar-benar berani mengancam saya. Apakah kamu tidak tahu bagaimana mengejak kata, kematian? Tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang mengerikan. Para elit Demon Rache di sekitarnya juga mengamati Xiaoping dengan iri. Mereka awalnya mengira akan memburu manusia biasa, tetapi mereka tidak menyangka akan muncul domba besar yang gemuk. Seolah-olah surga sedang membantu mereka. Betapa beruntungnya ini. Ini bukan ancaman, tapi fakta. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Ini nasihat. Xiaoping menyipitkan matanya. Sarankan pada adikmu, matilah. Tuan Mudara Serigala, Lang Bejiang, mencibir. Dengan dentang keras, pedang seputih salju terhunus dan menembus langit. Itu seperti teknik dao yang bisa membelah langit dan bumi. Sabre dao itu ilahi. Teknik bela diri dao, pedang penghancur bintang serigala surgawi. Saat pedang itu turun, sungai bintang yang membentang ribuan mil tampak muncul di kedalaman cahaya pedang yang luas. Bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya dan meledak sedikit demi sedikit, seolah-olah mereka telah dipotong menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Isinya adalah kekuatan untuk menghancurkan kekacauan utama dan menghancurkan kehampaan. Ketajaman energi pedang sangat menakjubkan. Itu menghancurkan bumi, menghancurkan hantu dan dewa. Itu menampilkan kekuatan yang tak terduga dan berisi teknik sabre dao tertinggi. Ia mempunyai momentum untuk mengguncang gunung dan sungai. Secara khusus, mata ketiganya tiba-tiba terbuka dan memancarkan cahaya ilahi yang menyinari tubuh siaping. Pada saat ini, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini melambat. Tidak peduli lintasan benda apapun, ia tidak bisa lepas dari kejaran mata ini. Ini adalah teknik garis keturunan ras serigala bermata tiga, mata serigala dewa. Dengan mata ini dan teknik pedangnya yang hampir sempurna, Langbei Jiang tidak dapat dihentikan. Bahkan di antara para ahli alam fase hukum pada tingkat yang sama, dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kejam. Sou-sou. Aliran energi pedang yang seperti sungai panjang mengalir dari langit, menutup semua gerakan siaping. Tidak ada titik buta, itu adalah jaring yang tidak bisa dihindari. Jika dia terkena, seluruh tubuhnya akan terkoyak, dan bahkan bintang pun akan terbelah menjadi dua. Manusia bodoh, kamu benar-benar berani membuat marah Tuan Muda ras serigala. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Sungguh orang yang menyedihkan, dia menemui kita tepat setelah memasuki alam rahasia surgawi. Masa hidup manusia jenius ini telah berakhir. Huff, semakin banyak manusia jenius yang mati, semakin baik. Bunuh satu jika kamu melihatnya. Haha, aku tidak menyangka keberuntungan kita begitu baik. Kita baru saja memasuki alam rahasia surgawi dan kita sudah bertemu dengan seekor domba gemuk. Ini pertanda baik untuk keberuntungan kita. Mungkin kita bahkan bisa mendapatkan selusin buah panjang umur. Banyak elit klan iblis yang mencibir lagi dan lagi. Mata mereka galak dan mereka memandang siaping seolah-olah sedang melihat orang mati. Mereka memperkirakan bahwa manusia jenius ini akan segera dibunuh oleh Langbei Jiang. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak perlu menggunakan formasi mereka. Hanya satu orang yang mampu membunuh manusia sombong ini. Tapi tepat pada saat ini, ketika cahaya pedang menebas di depan siaping, sebuah tangan besar tiba-tiba menamparkan. Itu menghancurkan bumi, seolah-olah telapak tangan dewa raksasa sedang dihancurkan, dan suara apapun yang menembus udara berhenti. Boom gelombang-gelombang. Segera, lampu pedang ini langsung hancur berkeping-keping, dan Langbei Jiang tampaknya tidak mampu menahan serangan balik dan tidak bisa menahan untuk tidak memuntahkan setegup darah. Mustahil. Kamu hanyalah manusia di alam realitas kembali, namun kamu dapat menghancurkan sabar ki pedang penghancur bintang serigala surgawi milikku dengan satu telapak tangan. Kekuatan tirani macam apa ini? Mata Langbei Jiang membelalak tak percaya. Dia bisa merasakan bahwa pedangkinya telah dihancurkan secara paksa oleh kekerasan manusia ini. Itu benar-benar hancur menjadi debu dan dihancurkan dengan kekuatan destruktif yang ada di atasnya. Jika manusia ini menggunakan senjata roh yang tiada taranya, dia mungkin memiliki peluang untuk melakukannya. Namun saat ini, dia mampu menghancurkan seni beladiri sakral sabar dao miliknya dengan tangan kosong. Ini terlalu tidak masuk akal. Jagoan. Xia Ping tidak mengatakan apapun padanya. Sosoknya melintas saat dia menekan ke depan dan meninju dengan pukulan. Di kedalaman kehampaan, sepertinya ada seekor gajah dewa yang keluar dari neraka sambil mengaum, mengguncang langit dan bumi dan mengguncang kehampaan. Huff! Ingin menyerangku hanyalah sebuah lelucon. Di depan mata serigala dewaku, semua gerakannya sepelan bayi. Seranganmu sama sekali tidak berguna untukku. Tidak, itu tidak benar. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu begitu cepat? 1704 Sangat cepat. Lang Bei Jiang sangat ketakutan. Rambutnya berdiri tegak dan seluruh sel di tubuhnya bergetar seolah dia sedang menghadapi malaikat maut. Jiwanya seperti dibekukan. Ini bukan karena mata serigala dewanya tidak cukup kuat, tetapi karena kecepatan Xia Ping terlalu cepat. Bahkan kecepatan kilat pun tidak cukup untuk menggambarkannya. Matanya dengan jelas melihat lintasan tinju Xia Ping, tetapi pada saat dia melihatnya, tinju itu sudah sampai di depan dadanya. Yang tersisa di retinanya hanyalah bayangan. Biarpun dia melihatnya, itu percuma karena kecepatan ini melebihi refleksnya. Sebelum dia bisa memikirkan serangan balik, tinju sudah tiba. Ledakan. Tinju ini sangat dahsyat. Itu memadatkan serangan gajah surgawi dan memobilisasi 90 persen kekuatan sihir lautan kesadaran Xia Ping. Kekuatan yang meletus mampu memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Bahkan seorang ahli alam fase hukum tidak akan mampu menahan pukulan keras seperti itu. Rasanya seperti diinjak-injak oleh seekor gajah ilahi. Bahkan sebuah planet pun akan terkoyak. Gemuru gelombang. Kekosongan berguncang dan Langbei Jiang menjerit menyedihkan. Dadanya langsung ditembus tinju, dan darah muncrat seolah bebas. Tidak mungkin, aku, aku mati. Mata Langbei Jiang melebar seolah dia tidak percaya. Dia menatap tinju yang menembus dadanya. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, menyengat setiap sel. Namun, karena vitalitas tirani dari ahli rilem fase hukum, dia tidak akan mati untuk sementara waktu. Ya, kamu sudah mati. Ekspresi Xia Ping tenang. Tidak mungkin, saya, Langbei Jiang, adalah tuan muda dari klan Serigala, seorang ahli alam fase hukum tingkat menengah. Saya telah berkultivasi selama 8000 tahun dan saya seorang jenius dengan harapan menjadi petapa binatang. Bagaimana saya bisa mati sekarang? Tidak mungkin, saya tidak percaya, saya tidak percaya. Langbei Jiang menengadah ke langit dan melolong, merasa sangat tidak rela. Ledakan. Xia Ping tidak berbicara dengannya. Dia menarik tinjunya, yang bergetar dan langsung meledak. Sebelum Langbei Jiang menyadari apa yang terjadi, bola energi meledak dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia berubah menjadi daging cincang dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Elit ras iblis lainnya juga melihat pemandangan ini. Mereka melihat Xia Ping meninju Langbei Jiang sampai mati, seluruh tubuhnya meledak. Mereka semua menatapnya dengan tidak percaya, tidak mampu menahan amarah mereka. Bajingan. Manusia Bajingan. Dia sebenarnya berani membunuh Langbei Jiang. Ini adalah dendam kematian. Ini adalah dendam kematian yang tidak akan berakhir sampai dia mati. Bunuh manusia ras campuran ini dan balas dendam pada Langbei Jiang. Krobek tubuhnya dan makan daging dan darahnya. Ah! Manusia Bajingan ini tidak hanya akan mati, tapi keluarganya juga akan mati. Bunuh seluruh keluarganya. Aktifkan formasi Inferno Langit, bakar dia sampai mati, ubah dia menjadi abu. Para elit klan iblis sangat marah. Mereka mengira siaping adalah ikan di talenan, ikan di dalam toples, dan hanya bisa disembeli sesuka hati tanpa ada kemampuan untuk melawan. Tapi sekarang, bocah ini sangat buas. Dia seperti harimau berbulu domba. Dia benar-benar meledakkan Langbei Jiang dengan satu pukulan, membunuh Tuan Mudara Serigala. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Ini hanya menamparkan wajah mereka tepat di depan wajah mereka, menamparkan wajah mereka. Jika masalah ini menyebar, wajah apa yang tersisa? Apakah mereka masih bisa menunjukkan wajah mereka? Memikirkan hal ini, para elit klan iblis ini segera mengambil tindakan. Mereka membentuk segel dengan tangan mereka dan menanamkan kekuatan sihir mereka, segera mengaktifkan formasi Inferno Langit. Formasi tersebut segera mulai beroperasi. Dengan suara gemuruh, ia menyerap kekuatan api yang berkobar di udara. Gelombang demi gelombang api yang mengerikan meletus, terjalin satu sama lain, membentuk jaring api yang besar. Ledakan gelombang. Nyala api ini padat dan dibombardir seperti tetesan air hujan, meliputi radius seribu mil. Setiap tetes api itu seperti bola meriam, mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Bahkan harta roh pertahanan tingkat tinggi tidak dapat menahannya. Dalam sekejap, itu akan dilalap api dan hancur total. Suara mendesing. Siaping melonjak ke langit. Tanpa mengelak, dia bergegas ke tengah formasi api yang padat. Dia mengaktifkan garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya, dan segera, gagak emas neraka Yuan Sen muncul di atas kepalanya. Golden Infernal Crow menjerit sambil mengepakan sayapnya, membentuk pusaran besar yang menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Dalam sekejap, sejumlah besar energi api dengan cepat dilahap, menjadikannya miliknya sendiri. Kekuatan seluruh formasi juga melemah dengan cepat, seolah-olah seluruh energinya telah tersedot. Setelah beberapa napas, api yang menutupi ribuan mil benar-benar dilahap. Bukan makanan yang buruk. Siaping bersendawa. Dia merasa bahwa setelah melahap energi api dari formasi Grand Blazing Inferno, kekuatan di tubuhnya terus meningkat, seolah-olah dia telah mengonsumsi obat spiritual berusia 10 ribu tahun. Dia merasa tubuhnya dipenuhi energi, seolah mengandung kekuatan tak terbatas. Bahkan sel gagak emas neraka di kedalaman tubuhnya pun terbangun, meningkatkan kepadatan garis keturunannya. Ah, monster, manusia ini adalah monster. Formasi Grand Blazing Inferno tidak bisa membunuhnya, dan malah dimakan olehnya. Dari mana monster manusia ini berasal? Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Ilusi? Ini pasti ilusi. Melahap api dari formasi Grand Blazing Inferno, bahkan ras Phoenix pun tidak bisa melakukan hal seperti ini. Struktur seperti apa yang membuat tubuhnya? Kita seharusnya tidak datang. Kita seharusnya tidak menyergapnya. Bagaimana ini seekor domba? Dia pada dasarnya adalah seekor naga. Hanya naga ganas yang bisa menyeberangi sungai. Melihat pemandangan yang tak terbayangkan ini, banyak ras iblis jenius yang hancur, benar-benar kehilangan kendali atas emosi mereka. Mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka, namun mereka tidak dapat membunuh manusia ini. Sebaliknya, mereka dengan mudah ditangani olehnya. Dia bahkan memakan apinya seolah-olah itu adalah makanan penutup, seolah-olah itu memberinya makanan. Kalau begitu, apa lagi yang bisa mereka lakukan untuk membunuh manusia ini? Mundur, segera mundur. Beritahu para tetua ras dan suruh mereka menyerang dan membunuh manusia bajingan ini. Kita tidak bisa bertarung sampai mati bersamanya di sini dan mati tanpa alasan. Salah satu ras iblis jenius meraung, meminta segera mundur. Dia secara naluriah merasakan ada kesenjangan besar antara dia dan manusia seperti iblis di depannya. Hampir mustahil untuk menebusnya. Bahkan jika lusinan elit ras iblis menyerang bersama, mereka tidak akan bisa menandingi manusia ini. Tetap tertinggal hanya berarti kematian. Aku akan menutupi retretnya. Kalian cepat dan melarikan diri. Ingatlah untuk meminta para tetua ras datang dan membalaskan dendamku. Bunuh manusia seperti iblis ini. Ini adalah musuh terbesar ras iblis. Kematianku saja tidak cukup. Kalian harus mengembalikan bala bantuan dan membunuh manusia ini. Beberapa jenius dari ras iblis tidak takut mati dan tetap tinggal untuk menutupi kemunduran, membiarkan jenius lain dari ras iblis untuk melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Dapatkan bala bantuan. Apakah menurut Anda ini adalah permainan? Kalian semua, mati. Sosok siaping bersinar seperti gagak emas dari neraka. Api yang dahsyat membakar lima wilayah, dan daratan menjadi merah sejauh ribuan mil. Teknik tinjunya mengandung kekuatan gajah dewa, membuatnya tak terkalahkan. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, udara meledak, dan seluruh formasi Grand Blazing Inferno hancur. Para jenius dari ras iblis itu bahkan tidak bisa bergerak satu langkah pun dan semuanya diledakkan seperti kembang api, berubah menjadi pasta daging. 1.705 Pertempuran ini benar-benar mengejutkan tanah rahasia yang mengakses surga. Meskipun siaping, Langbei Jiang, dan elit klan iblis lainnya semuanya terbunuh, tanah rahasia yang mengakses surga masih terhubung ke jaringan virtual dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, Langbei Jiang dan yang lainnya masih mengirimkan kabar tersebut kepada sesepuh masing-masing sebelum mereka meninggal. Hal ini langsung menimbulkan keributan. Pertama, pemimpin Sekte Qian Kun dan banyak tetua menerima kabar tersebut. F. Chek, tidak mungkin. Dia baru saja memasuki tanah rahasia pengakses surga dan sudah membuat berita besar. Dia bahkan membunuh Tuan Muda Klan Serigala, Langbei Jiang, dan membunuh semua temannya. Dia sangat kejam. Saudara mudasia begitu kuat. Zhu Xian, Master Sekte, terkejut dan terkejut. Dia telah melihat pertarungan antara siaping dan tetua ketiga keluarga Ma, tapi bagaimanapun juga, itu bukanlah pertarungan hidup dan mati. Banyak kartu truf siaping tidak digunakan, jadi dia tidak mengetahui kemampuan spesifik siaping. Tapi sekarang, bahkan Langbei Jiang, kekuatan di alam transendensi tingkat menengah, dan semua temannya dibantai. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan tempur siaping tidak boleh diremehkan. Ketika Ma Guo Wei, Ma Sengping, dan Ma Minghao mendengar berita itu, wajah mereka menjadi pucat. Siaping sangat kuat sehingga dia bisa membunuh kekuatan di alam transendensi. Mereka tidak punya harapan untuk membalas dendam dalam hidup ini. Apalagi dia sangat kuat sekarang. Ketika siaping membuka tanah rahasia yang mengakses surga dan memperoleh manfaat tertinggi, bukankah dia akan menjadi lebih mengerikan? Pada saat itu, mereka akan tertinggal dalam debu. Siapa yang bisa menghentikannya? Tetapi saudara mudasya benar-benar menjadi pusat perhatian. Dia akan menjadi sasaran kritik publik. Penatua Luceng mengerutkan kening dan sedikit khawatir. Dikatakan bahwa ketika tanah rahasia yang mengakses surga dibuka kali ini, akan ada banyak ahli. Beberapa monster tua yang mendekati akhir masa hidup mereka juga akan masuk dengan token surgawi. Dia menjadi pusat perhatian, membunuh di mana-mana, dan menimbulkan masalah. Saya khawatir dia akan dikepung oleh beberapa monster tua. Pada saat itu, saudara mudasya mungkin berada dalam bahaya. Banyak sesepuh mengangguk. Mereka juga mengkhawatirkan hal ini. Apa yang kamu takutkan? Apa yang bisa kamu capai jika kamu takut pada hal sekecil apapun? Zusian melambaikan tangannya dan berkata, jika mereka berani memprovokasi kita, kita akan membunuh mereka semua. Apakah kita akan membujuk mereka untuk mundur? Di jalur kultivasi, bagaimana seseorang bisa mundur? Mundur selangkah berarti kematian. Terlebih lagi, tempat mengakses surga sangat besar. Monster-monster tua itu tersebar di mana-mana, jadi tidak mudah bagi mereka untuk bertemu dengan Junior Brotersia. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, mereka tidak bisa memasuki tempat yang mengakses surga untuk membantu. Mereka hanya bisa mendoakan semoga sukses bagi Xia Ping. Kamu tidak perlu khawatir tentang monster tua lainnya, tetapi ayah dari Tuan Muda Langbei Jiang dari suku Serigala, Patriark Langgaren dari suku Serigala, adalah sosok perkasa di alam retribusi Guntur. Dikatakan bahwa dia juga menyelinap kali ini ke area rahasia yang mengakses surga. Penatua Luceng berkata dengan suara rendah, jika Langgaren menerima berita ini, dia mungkin akan marah dan bertindak melawan Saudara Mudasia. Saya pikir kita harus mengingatkannya. Jangan khawatir, aku sudah mengirimkan berita ini. Katakan padanya untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap balas dendam Wolfgaren. Master Sekte Zusian melambaikan tangannya. Dia sudah menduga hal ini dan sudah mengirimkan berita ke Xia Ping melalui jaringan virtual. Di tempat lain di tanah rahasia yang mengakses surga, ini adalah dunia rahasia, dunia mikro yang dibentuk oleh jatuhnya seorang sage. Di kelilingi aura suram, aneh, dan menakutkan yang membuat jantung orang berdebar-debar. Seolah-olah kedalaman dunia ini mengandung aura iblis, dan dari waktu ke waktu, auman iblis dapat terdengar. Pada saat ini, lima atau enam monster tua di alam retribusi Guntur muncul di tempat ini. Salah satunya adalah Patriark suku Serigala, Langgaren. Langgaren, putramu telah terbunuh. Apakah kamu tidak akan membalaskan dendamnya? Orang yang berbicara adalah pemimpin klan musang, pahlawan tikus. Dia adalah ahli rilem retribusi Guntur, dan budidayanya tidak kalah dengan Langgaren. Diam, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu. Langgaren mendengus dingin, balas dendam hanyalah masalah kecil. Menjelajahi dunia rahasia ini dan mendapatkan buah panjang umur adalah hal yang paling penting. Kita tidak bisa ditunda oleh hal-hal lain. Sebagai Patriark suku Serigala, dia sudah hidup lama sekali. Meskipun umur klan iblis lebih panjang dari klan manusia, masih ada saatnya dia akan mencapai akhir umurnya. Dalam waktu sekitar seribu tahun, umurnya akan berakhir. Bagi ahli tertinggi alam kesengsaraan Guntur, jumlah waktu ini seperti jentikan jari, menyebabkannya menjadi sangat ketakutan. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba dan mendapatkan buah panjang umur. Para ahli rilem retribusi Guntur lainnya juga sama. Mereka semua adalah sekelompok lelaki tua yang mendekati akhir masa hidup mereka. Oleh karena itu, meskipun Langbei Jiang telah terbunuh, ia tidak menyerah pada rencananya untuk membalas dendam. Bagaimanapun, ia telah hidup begitu lama dan memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Langbei Jiang hanyalah salah satunya. Saudara Wolf masih yang paling berpikiran terbuka. Dia tahu pentingnya masalah ini, dan kapan dia tidak bisa membalas dendam. Mendapatkan buah panjang umur adalah hal yang paling penting. Jika dia bisa mendapatkan tiga buah panjang umur, dia bisa segera mendapatkan memperpanjang umurnya 30 ribu tahun. Pada saat itu, bahkan jika dia menjadi orang suci, dia masih memiliki harapan tertentu. Kata ahli rilem retribusi guntur lainnya. Namun, klan manusia Xiaoping itu benar-benar luar biasa. Dikatakan bahwa dia hanya berada di alam kembali sejati, tapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu membunuh ahli alam transendensi. Dia bahkan bisa membunuh Langbei Jiang dan iblis elit klan di sisinya. Bocah klan manusia ini tidak hanya kuat dalam hal kekuatan tempur, dia juga masih sangat muda. Hingga saat ini, usianya belum genap 30 tahun. Bagaimana ini mungkin? Dia belum genap 30 tahun, dia hanyalah seorang anak kecil, yang benar-benar bisa maju ke alam kembali sejati. Meskipun kecepatan kultifasi klan manusia sangat cepat, tidak ada alasan untuk menjadi seperti ini. Hanya bisa dikatakan bahwa dia adalah monster yang tak tertandingi dengan bakat binatang dewa. Tidak heran Dark North Saint tidak pernah menerima murid, tapi dia tiba-tiba menerima bocah ini. Pada saatnya nanti, klan manusia Siaping ini pasti akan menjadi musuh besar klan iblisku. Lebih baik singkirkan dia secepat mungkin. Mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi mereka belum pernah melihat manusia mengerikan seperti Siaping. Mereka segera memandang Siaping sebagai musuh nomor satu, dan niat membunuh muncul di hati mereka. Jika Siaping muncul di depan mereka, mereka mungkin akan segera membunuhnya dan menyingkirkan momok klan manusia ini. Jangan khawatir, cepat atau lambat, orang tua ini akan membunuhnya. Tidak ada yang bisa membunuh anakku dan lolos begitu saja. Mata pemimpin klan Serigala Wolfgaren menampakkan cahaya dingin, niat membunuhnya sangat menakjubkan. Sebagai manusia Serigala, ia pada dasarnya licik dan kejam. Ia akan membalas dendam atas keluhan terkecil dan sangat dendam. Begitu ia mulai membenci seseorang, itu akan menjadi masalah seumur hidup, sesuatu yang tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka meninggal. Saat ini, ia hanya menyembunyikan kebenciannya. Setelah menyelesaikan semua masalah di sini, itu akan menjadi kematian Xia Ping dari ras manusia. Akan lebih baik jika kita segera menyingkirkannya. Ayo pergi, jangan tunda di sini. Kalau tidak, jika orang lain menemukan dunia kecil ini dan bersaing dengan kita untuk mendapatkan harta karun, itu akan sedikit merepotkan, kata pakar alam kesengsaraan guntur lainnya dengan suara yang dalam. 1706 Berita tentang Lang Bejiang dibunuh oleh Xia Ping menyebar dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, hal itu pada dasarnya telah menyebar ke seluruh alam rahasia yang mengakses surga dan diketahui oleh banyak penggarap. Tuan muda dari ras serigala, Lang Bejiang, dibunuh oleh manusia. Saya pikir dia bernama Xia Ping. Xia Ping, dari mana dia datang? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Kemampuan apa yang dia miliki? Kamu sebenarnya belum pernah mendengar tentang Xia Ping. Kamu benar-benar bodoh. Ini adalah berita terbaru. Dia adalah murid terakhir dari Dark North Saint dari Sekte Langit dan Bumi, seorang jenius yang tak tertandingi dalam umat manusia. Sebelumnya, dia maju ke alam kebenaran yang kembali dan bertarung dengan tiga tetua Sekte Langit dan Bumi di alam Transcendensi. Pada akhirnya, dia menang dan mendapat keuntungan luar biasa. Saya pernah mendengar hal ini sebelumnya. Pada saat itu, saya berpikir bahwa para tetua dari Sekte Langit dan Bumi itu palsu dan tidak layak untuk disebutkan. Mereka sebenarnya dikalahkan oleh seorang junior di alam kebenaran yang kembali. Sungguh menggelikan. Tapi saya tidak menyangka Xia Ping ini begitu biadab. Dia bahkan membunuh Tuan Muda dari ras Serigala, Lang Bei Jiang. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan palsu. Sangat kuat. Sepertinya dia sangat beruntung. Dia adalah salah satu pahlawan umat manusia, benih orang suci. Orang seperti itu harus dibunuh dan harta serta keberuntungannya harus dijarah. Tentu saja kita harus membunuhnya. Jika monster seperti itu tetap ada dalam ras manusia, aku khawatir dia akan menjadi orang suci yang tak terkalahkan di masa depan. Lalu, apakah ras kita yang lain masih bisa bertahan? Bukankah kita harus hidup di bawah pengawasan umat manusia setiap hari? Memang manusia seperti itu adalah momok. Kita harus segera membunuhnya. Saat kita melihat anak ini, segera bunuh dia. Jangan bicara omong kosong dengannya. Di alam rahasia yang mengakses surga, banyak ahli yang mendengar berita ini dan juga mengetahui pencapaian Xia Ping. Membunuh Tuan Muda dari Ras Serigala, Lang Bei Jiang, benar-benar mengejutkan mereka. Bagaimanapun, Tuan Muda dari Ras Serigala, Lang Bei Jiang, sangat terkenal. Dia telah membunuh untuk keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Di alam semesta barat, siapa yang tidak mengetahui kebiadaban Lang Bei Jiang? Namun, orang yang begitu ganas dibunuh oleh Xia Ping, dan bahkan tidak bisa melarikan diri. Mereka segera menjadi sangat waspada dan memusuhi Xia Ping. Tentu saja, para penggarap yang bisa memasuki tempat mengakses surga adalah orang-orang jenius yang tiada taranya atau orang-orang yang sangat beruntung. Orang-orang seperti itu semuanya sombong dan ambisius. Siapa yang mau sujud kepada orang lain? Begitu mereka melihat Xia Ping, mereka pasti akan melawannya hingga seri. Akan lebih baik jika mereka bisa membunuh manusia ini dan menggunakan kepalanya untuk membuat nama mereka terkenal di alam semesta. Saat ini, Xia Ping membunuh Lang Bei Jiang dan yang lainnya dan mengumpulkan semua harta mereka. Khususnya formasi Sky Fire yang terik, terbentuk dari berbagai bendera formasi, dan membentuk formasi besar langit dan bumi. Itu menyerap energi api dimensional dan meletus dengan kekuatan tak terbatas, dan itu bukanlah masalah kecil. Terlebih lagi, Lang Bei Jiang dan yang lainnya belum meningkatkan kekuatan susunannya hingga batasnya. Jika mereka menuangkan api aneh yang tak ada habisnya, kekuatan susunannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Bahkan pemimpin kesengsaraan guntur akan menganggapnya merepotkan dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Bukan harta karun yang buruk. Xia Ping sangat puas. Dia menyingkirkan 108 bendera formasi dan menggunakannya pada saat kritis. Dia percaya bahwa mereka dapat memainkan peran sebagai kartu truf, membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya dan menciptakan hasil yang luar biasa. N. Pemimpin Ras Serigala, Lang Garen, adalah Ayah Lang Bei Jiang, pemimpin kesengsaraan guntur. Dia mungkin datang untuk membalas dendam. Saat ini, dia menerima pesan dari Master Sekte. Namun, dia tidak peduli. Dia akan menghadapinya apa adanya. Dia telah menghadapi segala macam bahaya, dan sepertinya dia belum pernah membunuh pemimpin kesengsaraan guntur sebelumnya. Wus! Saat Siaping ingin meninggalkan tempat ini, sekelompok sosok tiba-tiba terbang dari kejauhan. Mereka menerobos udara dan dengan cepat sampai di tempat ini. Setidaknya ada 100 orang. Orang-orang ini semuanya jenius dalam ras manusia. Mereka memiliki aura yang kuat dan setidaknya berada di alam kembali. Bahkan ada puluhan ahli alam transendensi. N. Siaping menyipitkan matanya saat dia melihat sekelompok tamu tak diundang ini. Yang terkuat di antara mereka adalah seorang kultifator kuat di puncak alam transendensi. Dia adalah seorang wanita cantik dan murni berpakaian putih seperti peri. Dia seperti teratai seputih salju yang tidak ternoda oleh debu. Dia suci dan cantik, dan seolah-olah dia bisa disucikan hanya dengan melihatnya. Dia juga mengenal wanita ini. Dia adalah orang suci dari sekte Lingyun, Ye Mengyao. Dia tidak menyangka akan melihat Ye Mengyao di tempat ini. Namun, memikirkannya dengan hati-hati, Ye Mengyao juga seorang jenius yang tiada taranya dan ahli alam transendensi puncak. Dia memiliki harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia mengakses surga. Tidak mengherankan jika dia datang ke tempat ini. Sepertinya kita datang terlambat. Pertarungan sudah berakhir. Seorang ahli alam transendensi melihat sekeliling dan tampak sangat menyesal. Mereka merasakan fluktuasi pertempuran yang kuat di sini, jadi mereka segera bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini bahkan punya pemikiran lain. Mereka berpikir bahwa mereka dapat mengambil kesempatan untuk membunuh musuh yang kuat dan mendapatkan harta karun. Mereka tidak mengira ini akan berakhir sebelum mereka tiba. Haruskah kita membunuh anak ini? Cahaya harta karun di tubuhnya tebal. Sekali lihat dan kamu bisa tahu bahwa dia adalah orang yang memiliki banyak harta. Setelah membunuhnya, pasti akan ada panen besar. Pria parubaya berbaju hitam lainnya memiliki tatapan serakah di matanya. Dia menatap Siaping dengan tatapan mematikan. Sepertinya dia ingin membunuh Siaping dan mencuri harta karun itu. Tubuhnya memancarkan aura ular beludak yang membuat orang bergidik. Hentikan. Jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Saat ini, Ye mengyao berbicara, wajahnya tanpa ekspresi. Kamu mengyao? Apa maksudmu? Banyak orang memandang Ye mengyao. He he, anak ini tidak mungkin menjadi kekasihmu kan? Kenapa kamu begitu protektif padanya? Jika ya, tentu saja saya harus memberi perhatian pada nona Ye. Pria parubaya berbaju hitam itu tertawa. Dia adalah Siaping, murid terakhir Dark North Saint dari Sekte Kosmos. Aku yakin kamu baru saja menerima beritanya. Dia sendiri yang membunuh Langbei Jiang dan para elit ras iblis lainnya. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan Langbei Jiang dan membunuh semua temannya? Ye mengyao memandang pria parubaya berbaju hitam dengan senyuman yang bukan senyuman. Apa? Mendengar ini, semua pembudidaya yang hadir terkejut. Tentu saja, mereka juga telah menerima berita tersebut dan mengetahui bahwa sesuatu yang menggemparkan dunia sedang terjadi di alam rahasia pencapaian surga. Tuan muda klan Serigala, Langbei Jiang, dan yang lainnya terbunuh begitu mereka masuk. Dan orang yang membunuh mereka adalah murid sejati Sekte Kosmos, Siaping, murid Dark North Saint. Namun, mereka tidak menyangka bahwa ini adalah suatu kebetulan bahwa mereka akan bertemu dengan monster tak tertandingi dari Sekte Kosmos di tempat ini. Segera, banyak orang yang menyerah. Mereka tidak berani menyinggung monster yang tiada tarannya kecuali mereka memiliki ahli rilem retribusi guntur di sisi mereka. Sayangnya, mereka tidak memilikinya. 1707. Saudara muda Siya, bagaimana kabarmu? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Ye mengyao memandang Siaping dengan ekspresi rumit. Dia ingat pertama kali dia melihat Siaping adalah di Sekte Langit dan Bumi. Sesuatu yang tidak menyenangkan telah terjadi saat itu. Dia tahu bahwa pria ini bukanlah orang biasa dan cepat atau lambat akan menjadi pembangkit tenaga listrik. Siapa sangka hari ini akan datang begitu cepat? Hanya dalam beberapa tahun, dia sudah bisa membunuh pembangkit tenaga listrik alam Transcendensi. Kecepatan kultivasi ini sungguh tidak terbayangkan. Jadi itu kakak senior Ye. Kita sebenarnya bertemu di sini. Kita memang ditakdirkan. Kenapa kita tidak menikah? Siaping menyarankan. Kamu adalah orang suci dari Sekte Lingyun dan aku adalah murid orang suci Dark North. Kita berdua sangat berbakat. Jika kita bersatu, kita pasti akan melahirkan keturunan yang terkuat. Dia memandang Ye mengyao dengan penuh semangat. Apa? Mendengar ini, Ye mengyao benar-benar tercengang. Dia belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Mereka baru saja bertemu dan seseorang melamarnya. Omong kosong. Tanpa menunggu Ye mengyao berbicara, seorang pria berbaju putih melompat keluar dari samping. Dia sepertinya adalah pengagum Ye mengyao. Dia menjadi bingung dan jengkel. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu masih ingin menikah dengan nona Ye. Ini adalah katak yang memakan daging angsa. Kapan giliranmu? Jangan bicara omong kosong di sini. Dia adalah murid langsung dari Sekte 5 Elemen, Yin Sixing. Dia adalah murid ke-28 dari 5 Elemen Suci dan pembangkit tenaga listrik alam Transcendensi tahap awal. Dia telah jatuh cinta pada Ye mengyao pada pandangan pertama dan mengejarnya dengan penuh semangat. Meskipun Ye mengyao terus menolaknya, dia tidak berkecil hati dan mengejarnya tanpa henti. Jadi, ketika dia melihat seseorang berani melamar Ye mengyao dan ingin merebutnya, dia sangat marah. Dia segera menganggap Xiaoping sebagai musuh terbesarnya dan kebenciannya melonjak. Pria jelek, aku melamar kakak senior Ye. Apa hubungannya denganmu? Enyahlah, jangan jadi penghalang di sini. Xiaoping memberi nama panggilan pada Yin Sixing dan melambaikan tangannya seolah sedang memusir lalat. Siapa pria jelek itu? Ceritakan padaku dengan jelas. Yin Sixing sangat marah. Dia bisa merasakan pelipisnya menonjol, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan dorongan hatinya untuk menjadi marah. Sejujurnya, dia merasa dirinya cukup tampan. Hanya saja dagunya agak besar dan tidak ada kekurangan lainnya. Kenapa aku harus memberitahumu dengan jelas? Kamu sendiri tidak tahu. Xiaoping memandang Yin Sixing dengan jijik. Mendengar ini, Yin Sixing semakin marah. Tidak, apapun yang terjadi, saya tidak akan menyetujui pernikahan ini. Kamu tidak layak untuk Ye mengyao. Mengapa tidak? Xiaoping mengedipkan matanya. Dari segi latar belakang, aku adalah murid terakhir Saint Dark North dan pemimpin masa depan Sekte Kiankun. Berapa banyak orang di alam semesta timur yang memiliki latar belakang lebih kuat dariku. Dari segi kekayaan, meski saya belum bisa dikatakan sekaya sebuah negara, saya tetap bisa dibilang kaya. Saya bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Bahkan total kekayaan pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan guntur tidak bisa dibandingkan dengan milikku. Dalam hal potensi, dalam hal bakat, saya mencapai alam kembali sebelum usia 30 tahun. Saya adalah benih orang bijak masa depan. Dari segi penampilan, tidak perlu dibicarakan. Setiap orang dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan mereka semua memiliki reputasi yang baik. Mendengar ini, sudut mulut Korin bergerak-gerak. Dia merasa keuntungan terbesar orang ini adalah memiliki wajah yang tebal. Dia memperhitungkan bahwa meriam penghancur bintang pun tidak akan mampu menembusnya, dan pertahanannya sebanding dengan alat suci. Setelah mendengarkan kata-kata ini, hati Yin Sik Sing menjadi dingin. Sebagai perbandingan, orang ini tinggi, kaya, dan tampan. Terlebih lagi, dia adalah tipe yang terkuat. Jika orang seperti itu pergi ke Sekte Lingyun untuk melamar, maka itu akan sangat buruk. Mungkin keluarga Ye akan dengan senang hati menjodohkan Ye Mengyao dengannya dan menjalin persahabatan abadi. Terlebih lagi, bagi Sekte Lingyun, itu juga merupakan hal yang luar biasa. Sekte Kiankun dan Sekte Lingyun bergandengan tangan, membentuk aliansi yang kuat. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini adalah lapisan gula pada kuenya. Siapa yang bisa menolak? Saudara muda sia, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya tidak punya rencana untuk menikah sekarang. Ye Mengyao terdiam dan menolak lamaran Siaping tanpa ragu-ragu. Meskipun kondisi Siaping bagus, dia bukan tipenya. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menikah. Persetan saja denganku dan melahirkan seorang anak. Aku tidak meminta banyak. Siaping memutar matanya dan mengajukan proposal lain. Sial, sial, ini baik-baik saja. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Dia berani mengajukan kondisi seperti itu. Dia sangat berani. Apakah dia tidak takut dengan kemarahan dan pemukulan? Ye Mengyao. Siapa yang berani mengatakan hal seperti itu kepada orang suci dari sekte Lingyun? Yin Sik Sing sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia ingin menghajar bocah ini. Ia justru berani menghujat dewinya. Dia hanya bosan hidup. Ye Mengyao mengatupkan giginya. Dia sangat marah hingga dia hampir tidak bisa mempertahankan sikapnya yang seperti peri. Dia ingin bergegas dan memberi pelajaran pada Siaping. Dia bilang dia tidak meminta banyak. Jika dia tidak meminta banyak, lalu apalagi yang bisa dia minta? Apalagi dia ingin melahirkan anak nakal ini? Dia pikir dia siapa? Ye Mengyao. Mesin melahirkan. Itu adalah keputusan yang tepat untuk tidak menikahi bajingan ini. Jika dia benar-benar menikah dengannya, bukankah dia harus melahirkan delapan atau sepuluh anak? Itu akan sangat buruk. Meski marah, wajah Ye Mengyao masih sangat tenang. Mata indahnya menoleh dan menampakkan segudang ekspresi genit. Dia berkata, Bukan tidak mungkin. Saya memiliki musuh besar dalam hidup saya. Namanya Wu Wudi. Dia melakukan segala macam kejahatan. Saya sangat membencinya. Jika Anda bisa menangkap Wu Wudi atau membunuhnya, maka bukan tidak mungkin saya menyetujui syarat Anda ini. Dia mengemukakan kondisinya sendiri dan mengalihkan masalahnya. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata Ye Mengyao, mereka terkejut. Mereka tidak menyangka Ye Mengyao benar-benar menyetujui kondisi Siaping. Namun, ketika mereka mendengar bagian terakhir dari kata-katanya, mereka langsung tertawa. Bagaimana kondisinya? Itu pada dasarnya adalah penolakan. Bagaimanapun, Iblis Wu Wudi itu sangat kejam. Jumlah makhluk hidup yang dia bunuh setara dengan planet. Banyak ahli alam kesengsaraan Guntur telah mati di tangannya. Baru-baru ini, dia bahkan telah melewati Menara Pengadilan Orang Suci Panwu. Kekuatan dan potensinya sangat menakutkan. Orang seperti itu tidak mudah untuk dibunuh. Dia bahkan mungkin malah dibunuh. Terlebih lagi, Iblis seperti itu muncul dan menghilang secara misterius. Tidak mungkin menemukannya meskipun seseorang menginginkannya. Wu Wudi. Siapa dia? Lupakan. Tidak peduli apa latar belakangnya. Dia menyinggungmu. Bukan. Itu jalan buntu. Saya berjanji akan segera menangkapnya. Siaping menepuk dadanya, penuh percaya diri. Corin dan Green Ox terdiam. Tangkap pantatku. Wu Wudi adalah dirinya sendiri. Apakah dia seharusnya membiarkan dirinya ditangkap tanpa perlawanan? Ini jelas seorang pencuri yang memanggil pencuri. Sungguh orang yang bodoh. Yin Sik Sing dan yang lainnya mencibir. Ketika orang ini mengetahui orang seperti apa Wu Wudi itu, dia mungkin akan menyesal telah menyetujuinya. Mereka semua menantikan ekspresi Siaping ketika dia mengetahui orang seperti apa Wu Wudi itu. Apakah dia akan terlihat seperti kehilangan orang tuanya? Itu bagus. Aku akan menunggu dan melihat. 1708 Setelah beberapa waktu, Siaping menjadi akrab dengan orang-orang di sekitar Ye Mengyao dan mengetahui identitas mereka. Kelompok orang ini pada dasarnya adalah murid langsung dari berbagai sekte tingkat Sein di alam semesta timur, atau keturunan dari beberapa keluarga kuno. Semuanya memiliki status luar biasa dan bakat luar biasa. Mereka punya saluran sendiri. Setelah mendapatkan token surgawi, mereka berkumpul dan bergerak bersama. Lagipula, jumlah kultifator yang memasuki alam rahasia surgawi sama banyaknya dengan awan di langit. Bahkan alam kesengsaraan guntur tidak aman, dan jika mereka dikepung, mereka akan terbunuh jika tidak hati-hati. Oleh karena itu, mereka membentuk kelompok dan berencana menjelajahi alam rahasia surgawi untuk mendapatkan harta karun. Saudara sia, karena kita mengobrol dengan baik, mengapa kita tidak bergerak bersama? Kebetulan kita menemukan dunia rahasia di depan kita. Mungkin ada buah panjang umur di dalamnya, jadi kita bisa pergi dan menjelajahinya. Yin Sixing memutar matanya, dia mengubah sikap buruknya sebelumnya dan menjadi sangat antusias. Dunia rahasia. Siaping mengedipkan matanya dan menatap Yin Sixing. Iya, menurut pengamatanku, dunia rahasia itu diciptakan setelah orang suci yang kejam jatuh. Pasti ada rahasia besar di dunia rahasia semacam ini. Mata Yin Sixing menunjukkan ekspresi serakah. Dia tidak berbohong. Setiap dunia rahasia yang dibentuk oleh seorang saint pada dasarnya mengandung esensi saint dalam jumlah besar. Akan ada banyak harta karun rahasia di dunia kecil ini, dan bahkan mungkin ada warisan seorang saint. Bahkan harta magis kelahiran seorang saint pun bisa muncul di dunia rahasia ini. Begitu alam mistik seperti itu muncul, banyak penggarap akan berbondong-bondong ke sana dengan harapan mendapatkan harta karun. Tentu saja, dunia rahasia semacam ini juga sangat berbahaya. Bagaimanapun juga, ini adalah dunia yang terbentuk setelah kematian seorang saint. Aura kebencian dan kematian yang tertinggal akan berubah menjadi hantu menakutkan dan roh jahat yang tidak bisa dibunuh. Begitu mereka bertemu dengan roh-roh pendendam ini, bahkan alam kesengsaraan guntur pun akan berada dalam bahaya. Ada hal seperti itu. Aku tidak menyangka kamu akan memikirkanku meskipun kamu sedikit jelek. Saudara Yin, meskipun kamu sedikit jelek, kamu tetap sangat baik. Orang baik akan diberi imbalan. Kata Xia Ping keras. Yin Sixing memamerkan giginya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia memiliki keinginan untuk meninju wajah bajingan ini. Kata-kata bajingan ini penuh duri. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang baik. Namun, dia tetap menahannya dan berkata, tentu saja, saudara Xia. Bagaimanapun juga, masa depanmu tidak terbatas. Saya berharap dapat menjilat Anda. Saya harap setelah Anda menjadi kaya, Anda dapat memberi saya beberapa petunjuk. Saya akan menjadi selamanya berterima kasih. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Omong kosong apa, saya adalah murid penerus dari sekte lima elemen, dan saya bahkan adalah murid seorang sage. Jika aku tidak menyukai kakak tertuaku, mengapa aku harus menyukai junior sepertimu? Anda hanya mengalami delusi. Alasan mengapa dia mengatakan semua ini hanyalah untuk menipu orang ini. Tujuannya adalah berharap orang ini dapat memasuki dunia rahasia bersama mereka dan bertindak sebagai garda depan, bertindak sebagai kambing hitam dan menghalangi semua bahaya. Lagipula, meski ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia seperti ini, itu juga sangat berbahaya. Peluangnya kecil untuk bertahan hidup, dan hanya sedikit kambing hitam yang bisa dieksplorasi dengan aman. Jelas sekali, siaping pemarah ini adalah kambing hitam yang sangat baik. Dia memperkirakan orang ini akan dengan patuh mengambil umpan selama dia sedikit membodohinya. Jadi begitu, kamu masih punya ambisi seperti itu. Ikuti aku, selama aku punya daging untuk dimakan, aku akan memberimu sup untuk diminum. Jangan khawatir, siaping menepuk dadanya dan bertindak seperti seorang penatua, menunjukkan bahwa dia akan melindunginya. Ikuti kamu, pantatku. Mendengar ini, Yin Sik Sing sangat marah. Dia adalah murid penerus yang bermartabat dari Sekte 5 Elemen, murid seorang sage, dan telah berkultivasi selama ribuan tahun. Dia adalah seorang kultivator alam transendensi yang maha kuasa. Mengapa dia harus mengikuti bajingan ini dan menjadi anteknya? Ini terlalu sombong. Hanya beberapa kata pujian dan hidungnya benar-benar akan terbang ke langit. Tapi ini juga bagus. Orang bodoh seperti ini mudah dibodohi. Huff, kamu masih berani bertarung denganku, Yin Sik Sing, demi seorang wanita. Anda benar-benar tidak tahu kehidupan dari kematian. Sebentar lagi, Anda akan tahu apa yang disebut kuat. Kalau begitu, terima kasih, Saudara Sia. Meskipun dia merasa sedih, dia tetap menunjukkan ekspresi bersyukur dan bertindak seperti pesuruh. Namun, karena akting Yin Sik Sing terlalu bagus, orang lain yang melihat adegan ini menjadi sangat emosional. Yin Sik Sing, murid penerus sekte lima elemen, murid sage, sebenarnya ingin menjadi antek siaping. Ini, ini terlalu memalukan. Bukankah dia takut sektenya akan mengetahuinya? Apakah kamu tidak punya harga diri? Seseorang tercengang. Huff, apa yang kamu tahu? Ini adalah cara Yin Sik Sing membuat dirinya terkenal. Meskipun dia adalah murid dari petapa lima elemen, ada terlalu banyak murid dari petapa lima elemen. Total ada 81 murid, dan dia hanyalah salah satu dari mereka. Bakatnya bukanlah yang paling menonjol, dan akan sulit baginya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di masa depan. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa menjadi murid seorang sage akan membuat salah satu sage di masa depan. Meski begitu, dia tidak perlu membungkuk dan mengikis seperti ini dan menjadi antek seseorang. Apa yang kamu tahu? Ini adalah kekuatan Yin Sik Sing. Dia berinvestasi pada tahap awal dan menyesuaikan diri dengan Xia Ping tepat waktu. Anda harus tahu orang seperti apa Xia Ping itu. Jangan tertipu oleh kesombongannya. Ia memang memiliki kemampuan sombong. Dia mencapai alam-alam kembali sebelum usia 30 tahun dan dapat membunuh para penggarap alam transendensi yang maha kuasa. Bakat seperti ini sungguh mengerikan. Murid sage mana yang bisa dibandingkan dengannya? Jika orang seperti itu tidak mati, dia pasti akan menjadi seorang sage. Dan Yin Sik Sing melihat ini dan segera mengubah sikapnya. Dia pergi untuk menyanjung Xia Ping dan terus menjilatnya, berharap untuk merawatnya dengan baik setelah dia menjadi seorang sage. Ini seratus kali lebih baik daripada pertemuan yang tidak disengaja. Dia memang murid seorang sage. Temperamennya sangat unggul. Sebelumnya, dia adalah saingan dalam cinta, tapi sekarang dia ingin menjadi saudara. Tidak ada yang bisa mengubah sikap mereka lebih cepat dari dia. Dia dilahirkan untuk menjadi seorang sage. Seorang pesuruh. Sejujurnya, saya tidak memujinya. Jika dia memiliki istri yang cantik, dia mungkin akan memberikannya demi masa depannya sendiri. Ini adalah pria yang dapat menanggung hal-hal yang tidak dapat ditanggung orang lain. Itulah mengapa dia bisa menjadi seorang talenta dan naik ke tahap ini selangkah demi selangkah. Saya mendengar bahwa dia juga seorang penjilat terkenal di sekte lima elemen. Bahkan guru pun patuh padanya. Luar biasa. Mungkin ini juga semacam bakat. Tidak ada yang perlu membuat iri. Banyak kultifator berbisik dan berdiskusi satu sama lain. Mereka semua memandang Yin-Sixing dengan kagum. Mendengar kata-kata ini, wajah Yin-Sixing menjadi hitam seperti arang. Dia hampir menjadi gila dan ingin membunuh seseorang. Meskipun para bajingan ini memujinya di permukaan, dia masih merasa ada sesuatu yang salah. Kapan dia, Yin-Sixing, menjadi penjilat terkenal di sekte lima elemen? Kapan rumor tersebut mulai menyebar? Ayo pergi, itu ada di depan. Namun, Ye Mengyao tidak peduli dengan kata-kata ini. Wajahnya tanpa ekspresi saat dia berjalan di depan. Baginya saat ini, apa yang paling ingin dia lakukan adalah menjelajahi dunia rahasia misterius itu dan mendapatkan harta karun. Jika dia bisa mendapatkan buah umur panjang, itu yang terbaik. So-so. 1709. Ini tempat ini. Setelah terbang selama setengah jam, Ye Mengyao dan yang lainnya akhirnya sampai di sebuah lembah. Di depan lembah, sepertinya ada pintu cahaya hitam besar yang berdiri di sana. Itu dalam dan gelap, dan tidak ada yang tahu di mana hubungannya. Raungan samar setan terdengar. Lembah itu sepertinya diselimuti oleh energi yang kuat, membentuk pesona yang sangat besar. Itu seperti penghalang dunia yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan biasa. Ayo masuk. Ye Mengyao dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka dapat merasakan bahwa pintu cahaya memang terhubung dengan dunia pesawat rahasia. Tempat ini mengeluarkan fluktuasi spasial yang besar yang membuat jantung mereka berdebar-debar. Tentu saja, mereka juga bisa merasakan bahaya besar, tapi bahaya juga berarti peluang. Mungkin ada harta rahasia yang tak terhitung jumlahnya menunggu untuk mereka jelajahi. Siaping melihatnya dan masuk tanpa ragu-ragu. Melihat ini, yang lain mengikuti satu demi satu. Suara mendesing. Detik berikutnya, semua orang segera melewati pintu cahaya hitam, melalui terowongan spasial, dan akhirnya sampai di ruang lain dari pintu cahaya. Mereka berdiri di atas sebidang tanah hitam. Hem, dunia pesawat rahasia ini sangat aneh. Siaping menyipitkan matanya. Dia melihat kekejauhan dan menemukan bahwa sekitar puluhan ribu mil adalah daerah tandus. Ada gunung tandus dan gurun di mana-mana. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Bahkan ada aura iblis yang menakutkan di kedalaman tanah. Itu meresap jauh ke dalam tanah dan membentuk rawa-rawa jurang. Sepertinya mereka berada di dunia jurang maut. Namun selain aura jurang, ada matahari kemasan di langit. Cahaya Buddha bersinar, dan dipenuhi dengan aura Buddha yang cerah, lurus, dan penuh kebajikan, menghilangkan segala kegelapan. Aura iblis di tanah segera mengeluarkan suara mendesis saat disinai oleh cahaya. Seolah-olah mereka telah sepenuhnya dimurnikan, dan mereka mengeluarkan raungan yang melengking. Dunia tempat iblis dan Buddha hidup berdampingan sangatlah aneh, tetapi seperti Yin dan Yang, saling bertentangan dan hidup berdampingan. Sungguh sulit dipercaya. Aku tahu, ini adalah dunia yang lahir setelah jatuhnya seorang sage Buddha. Itulah mengapa dunia ini dipenuhi dengan aura Buddha yang begitu kuat, cerah, damai, dan tenteram. Mata indah Ye Mengyao berbinar. Tetapi jika ini adalah dunia di mana seorang petapa Buddha meninggal, setan seharusnya tidak ada. Tapi tempat ini dipenuhi dengan aura iblis yang begitu kuat yang sepertinya mampu bersaing dengan cahaya Buddha. Siaping bertanya. Jika saya tidak salah, dunia ini seharusnya terbentuk setelah jatuhnya sage sekte Buddha, Sufartala. Ye Mengyao berkata dengan suara yang dalam, rumor mengatakan bahwa dalam pertempuran kuno dengan iblis abis, dia dan Dimensein yang sangat menakutkan dari abis mati bersama. Sebelum dia mati, dia membuat keinginan besar untuk menekan semua abis. Setan di dunia pada akhirnya, 9.999 triliun setan ditindas olehnya di sini. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa iblis neraka, iblis mental supremasi, sebenarnya tidak mati, melainkan tertindas di alam mistik ini, tidak dapat dibangkitkan selamanya. Ia menjelaskan bahwa Paragon Subadara sebenarnya adalah wali termuda dalam agama Buddha. Bakatnya tak tertandingi, dan Subadara juga memiliki arti berbudi luhur, bijak, dan lain sebagainya. Ini adalah pujian yang luar biasa. Konon di usianya yang ke-120 tahun, ia telah berhasil mengembangkan enam kesenian agung agama Buddha, yaitu mata surgawi, telinga surgawi, hati surgawi, takdir, kehendak, dan kaki dewa. Dharmanya telah mencapai tingkat yang mendalam. Jika dia masih hidup, Paragon Subadara pasti akan menjadi orang suci yang tak terkalahkan. Dengan kata lain, alam mistik ini mengandung rahasia tertinggi, dan mungkin ada harta karun yang ditinggalkan oleh para suci sekte Buddha, atau bahkan warisan para suci. Mata Yin Sik Sing dan yang lainnya berbinar, mereka sangat bersemangat. Lihat tempat itu. Ye Meng Yao menunjuk jauh. Semua orang segera menoleh, mencoba yang terbaik untuk melihat kekejauhan. Mereka dapat merasakan lima gunung mengjulang tinggi yang tingginya ratusan ribu Zhang, begitu tinggi sehingga mereka tidak dapat melihat ujungnya. Dan jika kelima gunung ini disatukan, terlihat seperti lima jari, memperlihatkan warna emas samar, mengandung aura suci. Itulah gunung lima jari. Ye Meng Yao berkata dengan suara yang dalam, dikatakan bahwa setelah Paragon Subadara jatuh, ia membentuk seni dewa penyegel agama Buddha, menekan iblis jurang neraka yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin iblis mental supremasi juga ditekan di sana, itu adalah inti dari mistik ini dunia. Jika kita pergi ke sana, kita mungkin bisa mendapatkan sesuatu. Tapi kita juga harus sangat berhati-hati, tempat ini menekan iblis abis yang tak terhitung jumlahnya, ada bahaya di mana-mana. Jika kita menjadi sasaran iblis neraka, kemungkinan besar kita akan dikutuk. Dia memperingatkan semua orang tentang bahaya tempat ini. Gemuruh gelombang. Saat ini, serangkaian suara gemuruh datang dari jauh. Angin setan bertiup, menyapu badai hitam yang mengerikan. Aura iblis yang menakutkan menyebar, seolah-olah seluruh langit tertutup kegelapan. Sial, ada iblis neraka yang datang. Melihat langit yang dipenuhi awan gelap, ekspresi yin-siksing dan yang lainnya berubah drastis, seolah-olah mereka baru saja memakan bangkai tikus. Mereka bisa merasakan teror awan gelap, itu adalah fenomena meteorologi yang terbentuk dari berkumpulnya iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam jangkauan indera ilahi mereka, setidaknya ada ratusan ribu iblis neraka, dan masing-masing dari mereka sangat kuat, setidaknya di alam inti emas. Ada juga beberapa pemimpin alam pemulihan dan alam transendensi, seperti setan bertanduk kambing, setan bertanduk banteng, setan racun, setan berkepala tiga, dan banyak lainnya. Ini pada dasarnya adalah pasukan monster dan iblis yang agung. Jelas, iblis abis ini juga merasakan aura siaping dan yang lainnya. Keke, manusia, sebenarnya ada manusia di tempat ini. Ya Tuhan, ini adalah aura yang sangat familiar, aura yang harum, perasaan yang sangat rindu. Mungkinkah surga mengasihani kita para iblis neraka dan mengirimkan makanan seperti itu ke dalam mulut kita? Ini luar biasa. Sudah lima ribu tahun, lima ribu tahun penuh, dan tidak ada satupun makhluk hidup yang memasuki alam mistik ini. Siapa sangka manusia akan masuk sekarang? Ini adalah keberuntungan kita. Entah sudah berapa tahun kita terjebak di tempat ini oleh keledai botak sialan itu, tidak bisa keluar. Kita bahkan tidak tahu seperti apa rasanya manusia. Kita disiksa oleh keledai botak itu setiap siang dan malam. Kali ini, kita harus membunuh dan makan sampai kenyang. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh semua manusia ini, jangan biarkan ada yang hidup. Jangan bertengkar denganku. Manusia-manusia ini milikku. Matilah kalian semua, matilah. Ketika banyak iblis abis melihat siaping dan yang lainnya, mereka seperti manusia yang tidak makan atau minum selama tiga hari tiga malam. Mata mereka merah, dan hampir menjadi gila. Mereka menyerang mereka seperti serigala lapar. 1710. Lari, lari cepat. Terlalu banyak iblis. Kita tidak bisa melawan mereka. Yin Sik Sing dan yang lainnya gemetar. Mereka sudah berpikir untuk mundur. Terlalu banyak setan. Hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang, jumlahnya lebih dari satu juta. Ada lebih banyak lagi setan yang datang dari jauh. Jumlah ini setidaknya sepuluh kali lipat dari jumlah yang mereka miliki sekarang. Bagaimana mereka bisa melawan begitu banyak setan? Bahkan jika mereka dapat membunuh beberapa, mereka akan ditenggelamkan oleh iblis lainnya. Mereka akan dibunuh tanpa mayat. Meskipun mereka sudah mengetahui bahwa pesawat rahasia ini sangat berbahaya, mereka tidak menyangka akan seberbahaya ini. Mereka baru saja masuk dan sudah menghadapi bencana. Mundur, segera mundur. Mundur dari sini. Pesawat rahasia ini terlalu berbahaya. Ini bukan tempat yang bisa kita datangi. Beberapa orang ingin segera lari. Mereka merasakan bahaya besar, dan mereka merasa bahwa tinggal di dunia rahasia yang seperti jurang ini mempermainkan kehidupan kecil mereka. Ini tidak berbeda dengan mendekati kematian. Tidak bagus, kita tidak bisa mundur. Pintu cahaya telah menghilang. Kita tidak bisa kembali. Seseorang berteriak. Mereka menyadari bahwa pintu lampu hitam di belakang mereka telah menghilang tanpa jejak. Seolah-olah jalan itu telah memotong jalan keluar mereka. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ini jalur permanen? Mengapa itu hilang? Jika itu masalahnya, bagaimana kita meninggalkan tempat terkutuk ini? Apakah kita terjebak di sini selamanya? Yin Sixing dan yang lainnya benar-benar gila. Mereka pikir mereka bisa mundur dengan aman dari pesawat rahasia ini. Siapa sangka pintu itu akan hilang begitu mereka masuk? Mereka bahkan tidak bisa mundur. Tidak, ini bukan jalur permanen. Ini jalur sementara. Ye Mengyawa berkata dengan suara rendah, Faktanya, pesawat rahasia yang diciptakan oleh para sage seperti ini pada dasarnya tidak memiliki jalur permanen. Hanya ada simpul spasial sesekali yang memungkinkan orang luar memasuki tempat ini. Jika alam mistik ini tidak membuka jalur spasial dengan sendirinya, orang biasa tidak dapat memasukinya. Jadi, meski orang mengetahui keberadaan alam mistik ini, tidak banyak yang bisa menemukan lokasi spesifiknya. Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Hentikan omong kosong itu. Aku tidak ingin mengetahui hal-hal yang tidak berguna ini. Seseorang berteriak, Saya hanya ingin tahu cara meninggalkan tempat terkutub ini. Apakah ada cara lain? Hanya ada dua cara. Ye Mengyawa mengulurkan dua jari, yang pertama adalah mendapatkan warisan orang suci di sini. Jika Anda mendapat persetujuan dari orang suci, maka seluruh dunia rahasia akan mengenali Anda sebagai tuannya dan secara otomatis membuka jalan itu. Pilihan kedua adalah menunggu. Tunggu hingga pesawat rahasia membuka lorong spasial secara acak, lalu ambil kesempatan untuk pergi. Tentu saja, ini membutuhkan keberuntungan, dan mungkin tidak akan terjadi bahkan setelah ribuan tahun. Tentu saja, ada metode ketiga, dan itu adalah dengan menggunakan harta sihir spasial yang kuat yang dapat secara paksa membuka dunia spasial dan meninggalkan tempat ini. Namun, harta sihir seperti itu terlalu berharga. Saya yakin tidak ada di antara Anda yang memilikinya. Dia. Mendengar ini, Yin Sixing dan yang lainnya putus asa, wajah mereka pucat. Mungkin saja mereka harus tinggal di dunia rahasia ini selama sisa hidup mereka, tidak dapat meninggalkan tempat terkutuk ini. Mundur, itu hanya sekelompok setan. Mereka hanya dua atau tiga anak ayam. Semuanya, ikuti aku. Ayo hancurkan kumpulan sampah ini. Saat ini, Xiaoping melompat keluar dan berteriak. He he. Yin Sixing dan yang lainnya memandang Xiaoping seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Serang A-Asteris S saya. Tidakkah kamu melihat ada lebih dari satu juta setan? Hanya air liurnya saja yang bisa menenggelamkan mereka. Bagaimana mereka akan bertarung? Apakah mereka akan mati? Namun, Xiaoping tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia melambaikan tangannya dan segera membuang 108 bendera formasi api besar yang baru saja dia peroleh. Swash swash swash. Segera, bendera formasi berkibar dan berdiri di tanah dalam radius seribu mil. Seketika, mereka membentuk formasi besar, melahap kekuatan api di kedalaman kehampaan. Xiaoping mengaktifkan mana di sembilan lautan kesadarannya dan memasukkan kekuatan api mistiknya ke dalamnya. Esensi matahari, api kehidupan, api kekeringan, api roh bumi, api naga, api malaikat, api bintang, dan api gagak emas neraka semuanya melonjak ke dalam formasi api terik besar di waktu yang sama. Gemuru gelombang-gelombang. Dengan bertambahnya kekuatan delapan api mistik yang besar, formasi api yang menghamuskan besar sepertinya telah memakan semua jenis suplemen. Itu beroperasi dengan kecepatan gila, meningkatkan kekuatan formasi hingga ekstrim. Samar-samar, banyak lorong dimensional muncul di kehampaan. Tampaknya formasi tersebut beroperasi secara ekstrim dan telah terhubung ke ruang dimensi api, melahap sejumlah besar energi api. Formasi macam apa ini? Yin-Sixing dan yang lainnya membelalak. Mereka melihat energi mengerikan berkumpul di tengah formasi saat formasi diaktifkan. Nyala api sebenarnya mengembun menjadi monster yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa di antaranya adalah iblis kekeringan yang tingginya puluhan kaki. Mereka meraum dan mengeluarkan aura yang tidak menyenangkan, terkutuk, dan jahat. Beberapa di antaranya adalah burung gagak emas neraka. Mereka menjerit ke langit dan melebarkan sayapnya. Mereka dipenuhi dengan energi suci, kuno, dan kacau. Beberapa di antaranya adalah malaikat yang sangat suci. Mereka mempunyai 12 sayap dan memancarkan cahaya suci, memurnikan, dan merusak. Beberapa di antaranya adalah naga api yang lahir dari kedalaman api. Mereka sedang menghasilkan kekuatan naga yang menakutkan. Saat monster yang dibentuk oleh api muncul, mereka menyerang kelompok iblis dari jurang maut. Area dalam radius seribu mil berubah menjadi dunia api. Itu dipenuhi dengan suhu yang sangat tinggi. Bahkan bebatuannya pun melebur menjadi cair dan berubah menjadi magma. Bang-bang-bang. Setan-setan dari jurang berpikir bahwa mereka bisa memulai pembantaian dan membunuh siaping dan yang lainnya sebelum makan sampai kenyang. Siapa sangka bahkan sebelum mereka sempat mendekat, kepala mereka akan dipukul. Seketika, iblis yang tak terhitung jumlahnya dari jurang maut terkena kekuatan api luar biasa. Organ-organ mereka terbakar dan mereka semua menjerit kesakitan. Itu karena api luar biasa mempunyai efek pengekangan yang besar pada mereka. Khususnya pada api luar biasa seperti esensi matahari dan api malaikat. Mereka adalah musuh bebuyutan makhluk kegelapan ini. Dalam beberapa tarikan napas, lebih dari separuh iblis dari jurang maut telah mati. Ya Tuhan, formasi yang sangat kuat. Ini adalah formasi api langit yang mengerikan. Aku tahu keberadaannya, tapi apakah itu benar-benar sekuat itu. Terlalu menakutkan. Membunuh iblis dari jurang itu seperti memanggang ayam. Semuanya dipanggang. Kekuatan formasi api langit terik besar biasa tidak begitu menakutkan. Namun, siaping telah menanamkan api luar biasa dalam jumlah besar ke dalamnya, meningkatkan kekuatan formasi beberapa tingkat. Tentu saja, kekuatannya tidak terbatas. Seperti yang diharapkan dari seorang murid sage. Dia sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Berhenti bicara omong kosong. Segera bantu bunuh iblis-iblis ini dari jurang maut.